Kita lanjutkan kelas kita mengenai operator. Kali ini kita akan mempelajari mengenai operator aritematika. Di operator aritematika ini ada 4 jenis operator yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan bahas terlebih dahulu di penjumlahan. Teman-teman bisa lihat di tabel ini ada keterangan tipe data operan dan tipe data hasil. Tipe data operan ini jika teman-teman lihat pada contoh itu adalah 2 dan 3. Ini adalah operannya 2 dan 3. Tipe data hasilnya adalah hasil dari operator aritematika 2 dan 3 ini. Baik penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Jadi jika di sini ditulis tipe data operannya integer atau real, artinya 2 dan 3 ini bisa integer, bisa real. Dan tipe data hasilnya di sini 2 plus 3 itu bisa hasilnya menjadi integer ataupun real. Untuk penjumlahan sendiri, simbolnya seperti yang sudah teman-teman ketahui menggunakan simbol plus seperti ini. Dan untuk pengurangan, simbol yang digunakan adalah simbol minus seperti ini. Untuk pembagian dan perkalian, perkalian sendiri menggunakan simbol bintang seperti ini dan pembagian menggunakan simbol slash seperti ini atau garis miring. Jadi teman-teman bisa menggunakan operator itu untuk menjumlahkan 2 buah variable, 2 buah operan, ataupun memberikan nilai pada sebuah variable. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah variable dengan tipe data integer. Variablenya bernama angka 1, atau saya tulis dengan angka saja, 1 seperti itu. Angka 1 ini bernilai 5 plus 7. Kita gunakan variable operator aritematika penjumlahan dengan simbol plus seperti ini. Jika kita print serial bijin 9600, dan saya akan tampilkan nilai dari variable angka 1. Seperti itu teman-teman, dan saya upload, kemudian buka serial monitornya. Teman-teman bisa melihat yang tampil adalah 12, karena 5 plus 7 adalah 12. Jika saya menggunakan minus di sini, maka yang tampil adalah minus juga, karena 5 dikurangin 7 adalah minus 2. Jika saya menggunakan perkalian di sini, maka yang tampil adalah hasil dari perkaliannya. Di sini ada 5 dan 7, ini adalah tipe data integer, dan untuk variable angka 1 ini akan menghasilkan tipe data integer pula, seperti ini. Dan begitu juga dengan pembagian. Teman-teman juga bisa menjumlahkan dari satu variable dengan variable lainnya. Angka 1 ini saya berikan nilai 5, dan saya juga akan memberikan atau membuat satu variable lagi, bernama angka 2, dengan nilai 7, seperti ini. Dan kita bisa membuat variable hasil. Variable hasil ini adalah penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Seperti itu teman-teman, yang ditampilkan adalah hasil. Sehingga kita upload, 5 plus 7 yang akan ditambahkan. Karena angka 1 ditambah angka 2. Angka 1 adalah 5, dan angka 2 adalah 7. Dimasukkan ke dalam variable hasil, dan variable hasilnya ditampilkan di serial monitor. Kita juga bisa menggunakan pembagian, perkalian, ataupun pengurangan. Ini adalah operan, variable angka 1 dan angka 2 ini adalah operan, dan simbol bintang ini adalah operator. Jadi seperti yang teman-teman tadi sudah pelajari, mengenai operan dan operator. Teman-teman bisa melihat tabel ini untuk mempelajari operator aritematika. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operator relasi.